Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Report. Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Wiranto menegaskan tidak akan ada musyawara nasional luar biasa atau munasluf untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di internal partai tersebut. Wiranto menyebut akan menyelesaikan masalah internal partai ini secara elegan. Pernyataan tidak akan ada munasluf seperti yang di sebelumnya dilesak oleh 27 pengurus DPD Hanura ini disampaikan Wiranto dengan didampingi Sang Ketua Umum Osman Sabta Odang di Istana Kepresidenan Rabu Pagi. Wiranto juga menyebut sebagai Ketua Dewan Pembina, dirinya akan turun langsung menangani masalah ini dan yakin akan menyelesaikan masalah ini dalam waktu beberapa hari ke depan. Ya tidak akan jelasin beranda lagi, tapi kita kembali melakukan langkah-langkah zero option. Jadi pecat-memecat itu gimana Pak? Ya tidak itu, itu kan sementara aja tidak apa-apa. Jadi saya ditegaskan tidak akan ada munasluf Pak Wiranto? Apa itu? Tidak akan ada munasluf di Hanura? Tidak ada, nanti kita akan lakukan sesuatu yang lebih elegan dari Bermartabat. Pak, islahnya Pak ya? Islah Pak? Tidak ada islah memang sebenarnya tidak ada masalah. Konflik itu, islah itu kalau sudah konflik sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan kita islah. Dan ada kesalahpahaman sebentar sedikit, kita selesaikan itu. Seperti diketahui, Partai Hanura terpecah menjadi dua kubu. Perpecahan diawali dengan pemecatan Ketua Umum Partai oleh DPP Partai Hanura. Tak terima dipecat, Ketua Umum Partai kemudian memecat balik Sekjen Partai Hanura. Namun Wiranto menampik adanya kubu di tubuh Partai Hanura. Solusinya seperti apa Pak Wiranto agar tidak ada kubu antara Paoso? Memang tidak ada kubu sebenarnya. Kamu jangan menghubungkan saya dengan Paoso. Saya ini Ketua Deguan Pembina, membina Partai ini. Kalaupun ada konflik di dalam, itu nanti kita selesaikan. Dengan jangka dekat sepertinya apa Pak Pak untuk menyelesaikan? Ya, enggak. Hari ini juga selesai kok. Pak, tapi jangan lupa hari ini Pak. Jangan lupa hari ini Pak.